Sampai jumpa di video selanjutnya Kita paksanakan flash release dalam rangka mempublikasi hasil operasi penyakit masyarakat, khususnya minuman keras menjelang bulan Ramadan Seperti kita aktif bersama untuk bulan Ramadan ini, kita wajib menjaga situasi kaprimat secundusif agar saudara-saudara kita, saudara-saudara kita, saudara-saudara kita dapat memasangkan ibadah dengan nyaman Sekarang itu pada pagi hari ini, kami sampaikan jajaran Forest Ragen yang terdiri dari Satuan Samarta, Satuan Narkoba, Satuan Restri, termasuk juga Posek jajaran Kita telah berhasil melakukan penyitaan terhadap minuman keras yang berpotensi dapat menimbulkan gangguan kamtif mas Antara lain, untuk bir, kita berhasil amankan sejumlah 180 botol Dan vodka sejumlah salt jugapo botol Serta anggur merah 223 botol Serta minuman keras jenis q Sejumlah 1920 botol Ini semua nanti akan kita segera musnahkan Dan semoga ini semua dapat membuat situasi kabupaten strager lebih kondusif Terutama menjelang bulan Ramadan yang akan kita hadapi satu atau dua hari ke depan Untuk yang hasil operasi penyakit masyarakat khusus minuman keras Pak, ini operasi minuman keras ini sejak gampang Pak? Ini kita laksanakan mulai tanggal 16 sampai dengan hari ini, tanggal 31 Maret Kurang sekitar dua minggu penuh Kita lakukan penyisiran di lokasi-lokasi yang memang sering digunakan untuk pesta-pesta miras Termasuk juga tempat-tempat ijen usaha yang, ulangi tempat-tempat yang belum memiliki ijen usaha untuk penjual minuman keras Tersangka di kesehatan siapa, Pak, Pak, dan penjual? Untuk penjual kita kenakan pasal tindak pidana ringan Yang ini tentunya akan disidangkan di segera di pemerintah negeri ringan Ini diamankan dari kota sampai perdesaan? Ini diamankan dari kota sampai dengan seluruh posek di jajaran Poles Ragen Dan ambil waktu kita makan Begitu ya Selamat menikmati